Halo Mas Fabri Halo teman-teman Dunia Burung Channel Ketemu lagi kita Gimana Mas Bambang? Kok senyum-senyum Ini Mas Fabri mau tanya Sebentar agak kesini dulu Cara membuat Mureh batu biar belajar Gimana Mas Fabri? Kasih makan MP3 seperti cendet Ya enggak ya Mas Sebenarnya Aku kalau di Mureh masih belajar Mas Masih Tanya-tanya sama teman-teman Yang suka melihara Mureh Awalnya itu saya Punya ini dulu Hibah Maksudnya hibah itu dikasih Apa ya Dikasih tantangan sama teman Diberi Mureh Kalau bisa rawatan Kan gitu Dari trotolan Mas ini Ini Burung ini Sekitar umur Berapa ya? Satu tahun setengah Satu kali Mabung Awalnya itu Yang tadinya Yang tadinya waktu Terutolos 20 ekor Sekarang menjadi Dua Biji Dua ekor Jangkrik pun itu yang Dulu menggunakan Jangkrik Mering Sekarang Aku menggunakan Jangkrik Genggong teman-teman Seperti Yang dimakan cendet Itu hanya dua Sehari sekali Ini karakternya Emang seperti itu Enggak Suka panas dia Sukanya yang Dingin-dingin Ini ketahuan itu Baru Berapa Minggu terakhir ini Ketahuan burungnya itu Maunya seperti itu Ya Ini Pakai jangkrik Genggong Cuma dua ekor Padahal Peliharannya Hampir Satu setengah tahun Teman-teman Ya namanya Belajar kan Gak masalah Bisa Dicoba Pokoknya Pelihara burung itu Kalau saya Yang penting Berani Ngotak-atek lah Berani ngotak-atek Sendiri Kalau gak bisa Tanya Terus untuk Pemandian Ini Seminggu sekali Penjemuran Mungkin Tiga hari sekali Tidak setiap hari Jemur Itu pun sebentar Tapi Waktunya itu Pas siang Jemurnya itu Pas siang Kalau punya kuih ini Terus Lainnya Untuk keroto Atau Lutongkong Itu nanti Setelah kita set Untuk lomba Itu Kurangnya dimana Atau kurang panaskah Kurang birahi kah Nanti kan ketahuan Kalau setelah digantang Tapi ini kan Proses saya itu Untuk membuat Burung murai itu Menjadi gacor Jadi tahapannya Seperti itu Untuk rawatan Harian yang sekarang ini Untuk jangrek dua Itu satu Hari sekali Setiap pagi Tok Kalau pagi Tidak bisa Sore Tidak apa-apa Ini seperti ini Untuk karakter Burung murai saya Teman-teman Jadi Selain Saya memiliki cendet Ada juga Murai Sama kenari Kalau kenari Dominan untuk Master Si murai ini Dari dulu Dari waktu Trotel Sudah pelihara Kenari Untuk master Ini Ini hasilnya Seperti ini Teman-teman Poliernya Gimana Untuk polier Ini Belum tak polier Karena Baru habis Mabung Mabung yang pertama Dulu Waktu Masih Pastol Belum Pernah Tak polier Cuma Beberapa Kali Tapi Sampai lama Cuma Tak masukin Polier Kandang tak bersihin Karena Saking Kotornya Sangkarnya Baru tak masukin Kesangkar lagi Setelah Saya bersihkan Terus Ini kan Habis mabung Besok tahapnya Ke polier Kalau saya Jadi untuk Teman-teman Yang belum punya Polier Jangan Ragu ya Asal kita Bener Dalam merawat Burung Pasti untuk Durasinya Juga nutup Kalau polier Kan Biasanya Untuk burung Murai Kacer Cak ijo Kenari Nah itu Kalau saya kan Poliernya Cuma Polier Kenari Jadi ya Kurang panjang Dikit lah Kalau untuk Murai Jadi itu Teman-teman Untuk polier Saya itu Jarang Terus Ada tambahan Lagi apa Mas Mambang Mau tanya Apa ini Sudah cukup Mas Sudah cukup Pas Manu Meneng Oke Oke Mungkin Cukup sekian Video kali ini Membagi pengalaman Atau Berbagi cerita Saya Memelihara Burung Murai Batu Yang sebenarnya Sudah lama Tapi Saya malu Untuk Membuatkan Konten Karena Saya masih Belajar Sekarang Tak cobain Beraniin Dibikinkan Konten Terima kasih Salam Kicamania Tetap Ikuti terus Dunia Burung Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih